Di tengah pelaksanaan PON 20 Papua, pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan masukan dari anggota DPRD melalui rapat paripurna penyampaian laporan keluhan atlet yang mengalami cedera dan tidak mendapatkan pendampingan tenaga medis. Melalui rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi pada kemis pagi, anggota DPRD fraksi PKS Raden Fauzi menyampaikan masukan atas laporan yang diterimanya. Bahwa ada atlet PON yang cedera dan tidak mendapatkan pertolongan pertama oleh tim medis maupun ahli fisioterapis. Hal ini diduga karena memang tidak adanya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengirim tenaga medis dan ahli fisioterapi bagi atlet yang mengalami cedera. Di samping itu dirinya juga menunjukkan bukti-bukti berupa foto kondisi fisik atlet Dayu yang mengalami cedera pada bagian pinggang dan sangat membutuhkan pertolongan dari ahli fisioterapis. Raden berharap pemerintah tidak hanya memberikan apresiasi bagi atlet yang berhasil mendapatkan medali pada PON 20 Papua saja. Melainkan pemerintah juga harus mengapresiasi semangat semua atlet yang telah berjuang pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 dengan memberikan anggaran pengobatan bagi atlet yang cedera guna mengembalikan pemulihan kebugarannya. Saya sampaikan ke pemerintah provisi dalam paripunan tentang adanya informasi dari atlet kita yang berjuang di Papua bahwa ada beberapa atlet kita yang mengalami cedera. Dan ini tidak mendapatkan penanganan serius, salah satunya karena tidak diikut sertakannya dokter medis dan tenaga fisioterapis yang biasa menangani keluhan-keluhan para atlet. Nah ini kita dapatkan langsung informasinya dari terapis yang biasa menangani atlet di Jambi. Di samping itu, sekretaris daerah provinsi Jambi juga menyampaikan bahwa pada PON 20 Papua memang tidak ada anggaran untuk itu. Dokter sama asyoterapi dari PB PON-nya sih ya harus dia. Dari provinsi Jambi, apa yang dia yang kesulan? Di medis nggak bisa ya karena nggak teranggap. Alokasi anggaran tuh, problemnya dia alokasi anggaran. Memang harus bisa menjaga, harus bisa menjaga diri, harus bisa lebih baik lagi.